Intro Afrit Zaldi selaku wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjarmasin ternyata kada membuatnya berdiam diri ketika mendapati adanya pengerjaan proyek yang dinilai terbengkalai. Politisi Partai Emanat Nasional ini pun mengajak sejumlah insan media melihat siring di kawasan jalan RKI Lir Banjarmasin Selatan. Siring yang panjangnya sekitar 200 meter ini ternyata masih belum dipasangi keramik, sehingga terlihat kada terpelihara dengan baik. Padahal siring yang berada di tepat di bagian bawah jumbatan RKI Lir ini berdekatan dengan siring di depan rumah sakit Sultan Suryansa yang terlihat sudah terpasangi keramik. Proses pengerjaan keramik ini sudah dianggarkan dalam APPD Perubahan, namun hingga WIH ini masih belum terlihat dikerjakan. Padahal sesuai dengan aturan batas pengerjaannya hingga akhir tahun 2022 ini. Demikian dipadahkan Wakil Ketua Komisi 3DPRD Banjarmasin Afri Zaldi lawan Prima TV Tengah Hari Selasa 25 Oktober 2022. Proses pengkeramikan di sini masuk di APPD Perubahan. Harusnya itu idealnya ini sudah dalam proses pengerjaan karena sekarang sudah masuk waktu berakhir. Kalau ini tidak dikeramik, tidak dikerjakan di bulan ini, takutnya nanti sudah masuk dalam posisi musim hujan. Nah, nanti begitu ini dikerjakan, kejar-kejaran dengan waktu dan kita khawatirnya nanti akan bermasalah terhadap kualitas. Jadi pengkeramikan ini kan keramik. Siring RKI Lir. Menurut Afri Zaldi, siring RKI Lir ini adalah salah satu dari sekian banyak proyek pembangunan yang masuk dalam APPD Perubahan, yang hingga wikini masih belum terlihat aktivitas pengerjaannya. Afri Zaldi pun yakin, bila nantinya pengkeramikan siring RKI Lir ini dikerjakan, berkejaran dengan waktu, maka hasilnya sudah pasti kadar maksimal. Ini satu dari sekian banyak yang ahah seperti ini, artinya ada beberapa kegiatan yang masuk dalam APPD Perubahan, tapi belum dikerjakan sampai sekarang. Termasuk salah satu ini. Ini kalau nanti berapa, hasilnya pasti tidak akan maksimal. SMA Negeri 7 Banjarmasin menggelar bulan bahasa dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun. Wanhabar, haraga nyiur di pasaran mengalami kenaikan signifikan sejak naiknya haraga BBM. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan hadir kembali. Tetap di Habar Prima.